iya oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Aditamae campur jangan lupa pane totoke ya 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 oke kembali lagi bersama saya Aditamae campur edisi di minggu siang ini ya saya mau jalan-jalan jalan-jalan deket aja sih ya bukan jalan-jalan ya ini mau ke tukang bubut puluh ada acara ke tukang bubut karena tadi udah di WA sama Mas Guru Haji ya soalnya mau nganterin sesuatu ini di belakang ya Nah itu di belakang puluh rencana mau tak antar kemarin pas hari Sabtu ya mau tak kirim eh Pak kirim ya mutan terpas dari Sabtu tapi saya ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda itu saya ngurusin kenal pot ya dan ini orang anterin hari Minggunya otoh hari antar di malem ya hadoh adoh adoh sayang sekali poloh eh selatan di konten tak upload ya ini Congore penggalan nambah mba kok ngerem Rikone sih kebriwek banyak banget yang komen di kolom komentar Mas kok seolah-olah itu tiga sejadw kok terlupa aja Enggak bulu Enggak ya ini harus tak jelaskan mau berapa kali nih mau tak jelaskan berapa kali Wong di konten-konten yang kemarin juga udah tak jelaskan kok ya kalian gak nyimak aja nih ya ayo jadi tak jelaskan lagi bukannya terlupakan ya Mas Mbak Om Tante Mbak kakek Nenek Bapak Ibu-Ibu semuanya aja jadi untuk konten yang jauh-jauh hari udah saya buat untuk proyek bulan April ya ya emang saya lagi fokus sama si GLC jdw bukannya saya melupakan si tigernya boleh ya ini saya ingatkan sekali lagi ya CC ini ratingnya nyalai Pak rating-rating ya PC daripada nanti yang belakang bingungan kita saya ingatkan ya bukannya saya lupakan ya karena saya lagi fokus ke GLnya dulu soalnya ya April ya ini kan udah tak janjikan sama kalian ini janji saya sama kalian ya kalian yang banyak yang request juga kemarin suruh nambah ngomongan GL udah tak turutin nah ini udah ada GLnya ya jadi di konten saya yang sebelumnya jauh-jauh hari itu data jelaskan kalau bulan April proyek bulan puasa ya ini GLnya belum untuk sementara ya tigernya jdw tak tak rumahkan dulu bukan arti bukan dalam artian tak lupakan itu tak rumahkan dulu karena untuk proyek bulan April ya ini GLnya kemarin pas saya dapat itu posisi nih standar bapak banget ya emang dilihat itu nggak enak dinaikin juga nggak nyaman nah ini mulai tak proyek pelan-pelan ah soalnya saya naik modif itu nggak bisa saat-saat ya modif itu nggak bisa saat-saat karena dana ya karena dana puluh ya jadi ya Oh enggak 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 bisa nek dalam satu hari itu langsung jadi proyek GL-CJDW itu nggak bisa naik satu hari langsung jadi Wong tigernya itu tak proyek dari tahun 2000 berapa ya 2017 mulai tahun 2017 dan sampai ke setelnya sekarang itu tahun 2022 kalian itu aja sendiri udah berapa tahun itu proyek tigernya jdw paling lama karena udah saya bilang saya modif enggak bisa saat-saat nah ini untuk proyek GL-CJDW tidak buat dengan takaran tahun modifnya ya ini dalam satu bulan bulu ya proyek bulan April saya garis bawah ya proyek bulan April jadi ini saya fokus sama GL-CJDW dulu ya jadi buat kalian yang mengartikan ah tigernya jdw terlupakan itu enggak tenang saja ya semua saya saya rawat satu persatu lah ya enggak mungkin ada yang tak terbengkalaikan di bengkalaikan itu enggak ada enggak ada satupun motor saya yang terbengkalai polo semua kerumat semua aneh aman aduh emang eh ngasih pengertian ke netizen itu agak susah-susah gampang ya kadang ya udah tak jelaskan ada yang jangan tanya lagi ya tetap tak jelaskan lagi enggak papa-apa enggak lo sudah level polo makanya nih saya ada konten itu disimak jangan di skip ya nih yang banyak-banyak tanya-tanya terus ini pasukan-pasukan skip eh pasukan skip konten ini pasti tapi nggak papa ya udah ah yang penting terima kasih pokok e-support ya untuk selama ini sampai saya bisa nambah ngomongan lagi GL Insya Allah besok next Megapro wiss pokok e-support saya dirumah mau bikin garasi here CB GL MP3 ya CB GL MP3 ah nanti untuk variannya ya MP ada dua terus GL ada dua mula ya nanti sambil berjalannya waktu aja nanti kita kompliti garasi here aditama es campur polo ya udah ah pokok e ikuti terus keseruannya konten saya pada kali ini jangan di-skip tonton terus sampai selesai polo ah untuk heran tadi malam memang agak menyedihkan ya karena sih GL CDW ini kabel gasi putus 10 ya baru res pertama res keduanya itu kabel gasnya putus ya akibatnya saya nggak bisa melanjutkan balok wah ada here ini bro ada here ini ayo mas tarik mas ayo mas tarik mas hahaha jadi nggak bisa melanjutkan res oh bukan here ini here tander ini kocok e here tander ini here tander bukan ya oh ayo mas gas mas yoo oh bukan deng tiger bolo tiger Honda tiger Honda tiger Honda tiger yoo untuk mengobati yang semalam bolo kita heran siang-siang ini sama masih ayo mas degas mas hahaha hahaha tadi malam nggak bisa nerusin res deh kok banyak air keluarnya dari mana ya bensin oh bukan bukan bensin ya tadi malam memang perdana ya GRC jadi ini telah agak nafas panjang bolo tapi ya mau gimana lagi wong namanya kabel gas putus ya udah nggak bisa ngelak tak kira dari belakang tander loh ternyata tiger bolo Mayu mas mayu mas degas mas biar gak nantuk itu yoo soalnya perjalanannya agak jauh sih ya woi 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 galaan ini ya bodol banget boloh kenang apa mas Tiger, tilas ini ya Emang dari belakang mirip Thunder Kalau saya dulu juga pernah punya ya Oke Terima kasih buat masnya Tadi udah nemenin reading ya Biar gak ngantuk Eh jadi gak ngantuk ini saya Lumayan ya Iya oke Ini langsung otw ke Bubutan aja Disana udah ditunggu mas Guru Haji Kasian ya udah nungguin Sama nanti rencana mau lihat Bottom shock Bottom shock yang kemarin Tak bawa di tempatnya Mas Bayar udah jadi ya Lagi dalam proses pengecetan Bolo Nanti kita langsung cek aja Nah udah sampe di Bubutan Tak ngontak mas Bayar Di rumah atau enggak ya Iya oke Ini bentar lagi Sampai di Bubutan Nyakaraukman ya Nah ini udah sampe Nah ini udah sampe Iya ekaraukman ya Lagi 磨it Nah ini 2 Sampai di sini Sampai di sini Sampai di sini duwur iya apa orang cucul di cek baik yuk ini udah sampai di bubutan kita ngademin mesin seperti biasa nanti kita lanjut eh jalan-jalan lagi polo iya oke polo lanjut trading-reasing lagi kita jalan-jalan santuy aja ya aduh panas sih panas sih ya ini nanti tak mampir ke ke toko nih Mas Bayor setelah tadi saya konfirmasi ya setelah tadi saya konfirmasi tuh Mas Bayor berada di toko nanti langsung kesana saja polo nyati mau mampir keruh nyati mau mampir ke rumah tapi ternyata Mas Bayor nya bukai buka toko nih ya walaupun minggu harus tetap semangat ya Mas Bayor mantap di toko ini mau lihat bottom yang kemarin diproses bubut ah ada yang ketinggalan ini anggel-angel asoknya ya asoknya itu keri polo Astagfirullahaladzim eh udah nggak apa-apalah kita melanjutkan perjalanan dulu ke tempatnya Mas Bayor polo ini oke betul lagi ini saya sampai di tempatnya Mas Bayor udah sampai di Mas diraja ini betul lagi sampai di toko nih Mas Bayor ya tadi pas tak konfirmasi katanya untuk bottomnya nggak di toko posisi bottomnya dirumah polo ya nanti paling nunggu dan diambilin sama Mas Bayor ya langsung ke tokonya saja ambil kiri oh eh oh eh oh eh ha siapa uis tembus 500 KPJ Bro ya ini dari tempatnya Mas Bayor nunggu di sini sambil ngadamin mesin dan nanti kita lihat bottomnya seperti apa belum Oke ini GLCDW sedang melakukan upgrade lampu ya karena kemarin banyak banget yang ngomong lampunya ngantuk lampunya ngantuk ini tak ganti biar nggak ngantuk ya polo eh biar malamu tidak gelap ya kita pakai lampu demaker karena untuk lampu demaker yang kemarin dipakai Tigre ZJW itu tak jual sama Mas Yudis yang sekarang bisa dipakai sama Mas Yudis itu demaker Bekasi Tigre ZJW oke dan ini saya beli lagi tempatnya Mas Bayor ya biar biar nggak gila orangnya lah karena kemarin pakai bohlam itu pedot udah pedot dua-duanya tak beliin lampu LED walah orang padang belas nah ini tak ganti demaker aja polo ya biar tampilannya agak necis lah ya biar nggak kuntong-kuntong banget kita pakaiin demaker nanti ini untuk bateme di rumah Mas Bayor nanti kita lihat jadinya seperti apa ya oke polo ini bateme udah ready udah jadi kemarin habis dibubut sama Mas Bayor ini jadinya seperti ini polo ini untuk dudukan slebor belakang emang sengaja nggak terpotong yang tak potong itu yang depan tok soale kemarin nyari dudukan slebor yang model kerp kerpan kayak gini tuh adanya untuk as 26 aja dan untuk ukuran batem batem ukuran 31 ini nggak ada polo bisa bisa dipasang cuma anda tak puput-puput dan itu wah terlalu memakan banyak waktu ya polo jadi ya seperti ini aja untuk dudukan slebor saya pakai pelat besi aja yang kemarin ya lagi di karbon sama Mas avid polo ikut karbon slebor belakangnya dan depan slebor depan itu besok warnanya kuning kendi seperti warna tanknya polo ini nanti tinggal tahap clear ya tinggal ya nggak clear to ini catnya udah kering ini ya emang masih kelihatan gede ya enggak dibandingin dengan batem Mio ini sebalahnya polo soale yo batem as 31 nah ini batem as 36 punya nih Mio kenapa kok saya pakai batem ukuran 31 itu yang penting safety dulu aja polo karena kemarin pas bawa tigri yang ngelingi naik udah ngogel setangnya udah oleng itu susah dikendalikan motor ya jadi untuk GLE saya cari aman aja kita pakai batem dan as 31 polo untuk asoknya besok kita ganti warna gold ini untuk batem ini melalui proses bubut sedikit kok sih sedikit kok enggak banyak enggak ini nah ini ya ini bagian item-itemi yang ini yang enggak dibubut terus yang dibubut segini enggak ada satu mili ini polo cuma buat ngilangin catnya aja ya ya yang penting apa enggak boys pakai batem as 31 ya oke itu sedang the clear sama Mas Bayor wah ya 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 tadi saya request clear yang cepat kering Bro biar enggak nunggu terlalu lama untuk asoknya paling besok motong ya kita ngukur ngukur lagi lihat kebutuhan dan untuk motongnya itu seberapa besok diukur sama tinggi motornya yang biar kewas dipandang itu pendeknya seberapa loh galang anaknya Mas Bayor nanti tinggal yang satu itu nunggu iya oke polo jadi seperti ini hasilnya setelah the clear ya tadi kalian bisa lihat dan membandingkan perbedaannya sebelum dan sesudah the clear ini lebih menghilap yang pasti ya terus bekas gerindanan ini depan juga udah ketutup udah rapi polo ya soalnya naik posisi ini enggak diilang ini tuh sini enggak bisa dibubut polo jadi untuk motong yang depannya tetap pakai ah gerinda manual tapi nggak papa ini udah nggak kelihatan bekasnya ya oke ini nanti tinggal nunggu clearnya kering hmm besok langsung kita pasang dan motong asoknya polo gimana mas kutu lora woi sujol ini langsung ganti baik semeter itu sih pirang senti ih enggak gue pirang gue mas ini kaya apa jenisnya yang musim masih masih terlihat ini selang remnya kepanjangan yang sedang dipakai polo ini lampu damyakar udah terpasang ya requestnya kalian kata ini lampunya ngantuk ini udah tergantung polo isu tenang saja kita ragat nipil nggak bisa langsung saset ya alhamdulillah udah mulai kelihatan ya satu-satu untuk batam dan asgol te besok eee senin perkiraan bisa masang terus pelaknya pelaknya juga tak ganti besok insya Allah naik tukang pelaknya buka polo ya mogamog aja sih buka ya jadi besok bisa masang pelak setnya pelaknya yang kemarin itu yang warna biru yang warna biru eee dimodif selat sedikit beli di tempatnya mas Ari keke ya jadi seperti ini pelan-pelan saja yang penting kelihatan polo yuk mas disitar mas iya oke eee markipul mari kita pulang boloh eee eee tadi udah janjian sama ibu negara ini gak tau mau mau pergi kemana ini nanti ya hehehehehe eee suruh pulang jangan kesorean ini sama ibu negara ini langsung tak pulang aja ini nanti tak lewatkan ke DA aja lewat DA nanti kita pulang lewat jalur sawah-sawah eee tidak lewat jalur utama ya kita lewat deh aja gak tau disana udah rame apa enggak yang penting kita lewat aja jalan-jalan sore eee sambil nyoret ngabuburit ya ngabuburit ngabuburit ya aduh 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 alhamdulillah udah ganti lampu depan udah tak ganti damaker polo besok tinggal masang batem dan asoknya ya rencana ini senen besok mau masang pelaknya dulu pelaknya tak setelkan dulu nanti baru kita masang batem dan asoknya polo mipil ya eee tanda kutip mipil saya ragat itu gak bisa satset polo cc ini ambil kiri ya kita lewat DA saja waduh mendung polo kadang emang kayak gini di banjarnegara ya cuacanya gak menentu dikulon dikulon panas Dewitan mendung wishishishish banyak banget orang waduh ngabuburit cari es campur ini ayo oke puluh ini saya udah sampai di da dan dari kejauhan terpantau masih sepi ya karena ini masih gasik puluh masih gasik pal nah kayak gini ini enak buatnya eting puluh cuman yang kesorin ya gitu resikonya ya nggak bisa buatnya eting soalnya rame banget kanan kiri resiko ya banyak mobil berlalu larang juga mumpung masih sepi ini tak lewat dulu aja langsung pulang kita langsung pulang polo wah ini sekitar jam setengah empat ini masih sepi belum ada temen-temen disini ya biasa nih mas kentung dan mas dava ada apa-apa angkal cuma mereka keluarnya itu sore bolo widih nyeting anjay langsung pulang aja oke saya cukupkan dulu konten saya pada kali ini ya pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya saya terus di channel saya tak usahakan untuk tiap hari ada konten buat kalian buat temenin kalian daripada nyore nggak ngapa-ngapain ya ya oke saya akhiri dulu konten saya pada kali ini saya ucapkan terima kasih untuk kalian sudah melihat video ini dari awal sampai akhir dan tidak pernah bosan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu support channel saya dari 0 sampai titik ini pokoknya sampai jumpa di konten saya yang berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa apanya klok-kloknya iya 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 iya